Sedangkan yang pertama tadi tentang kitab apa? Syamsul Ma'arif, karya Imam Al-Buni. Kitab ini tidak diperkenankan untuk dipakai kecuri orang yang langsung talaki dapat ijazah dan ngaji kepada ahlinya. Karena wifik-wifik ini kalau gak jalur wali Allah pasti wali syaitan. Walaupun kitabnya ditulis wali Allah. Itu kitab isinya wifik. Wifik itu dari kata wafaka, nulis bentuk gores-goresan tertentu dengan simbol-simbol angka yang sesuai dengan jam dan waktu dan porsi-porsi kalimat dan angkanya harus sesuai. Misalnya untuk penjagaan rumah. Melalui setan atau jin. Yaitu setan atau jin tersebut memberitakan sesuatu yang tidak diketahui oleh manusia. Karena setan bisa dapat mengetahui sesuatu yang susah untuk diketahui manusia. Setan atau jin ini memberitahu manusia dengan imbalan atau syarat manusia itu mau tunduk kepadanya. Sehingga manusia melakukan hal-hal kesyirikan dan kekufuran kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka berusaha mendekatkan diri kepada setan atau jin tersebut. Apabila manusia sudah mau tunduk kepada setan, jin, sesuai permintaan mereka, maka setan akan membantu mereka untuk mengetahui hal-hal yang gaib. Kemudian Syaih Solifauzan menyebutkan pendapat lain tentang arti dari kahin atau dukun, adalah orang yang mengaku mengetahui apa yang tersembunyi dalam hati. Padahal, tidak ada yang mengetahui apa yang ada dalam hati seseorang kecuali Allah Azza wa Jalla. Akan tetapi setan bisa mengetahui perkataan hati seseorang melalui bisikan-bisikan yang dilakukan setan kepadanya. Karena setan berjalan dalam diri manusia seperti mengalirnya darah dalam tubuh manusia. Maka setan dapat mengetahui tentang seseorang hal yang tidak bisa diketahui oleh orang lain. Sedangkan yang pertama tadi tentang kitab Syamsul Ma'arif, karya Imam Al-Buni. Kitab ini tidak diperkenankan untuk dipakai kecuali orang yang langsung talaki dapat ijazah dan ngaji kepada ahlinya. Karena wifik-wifik ini, kalau tidak jalur wali Allah, pasti wali syaitan. Walaupun kitabnya ditulis wali Allah. Al-Buni kan wali Allah. Dia sezaman dengan Ibn As-Sakir al-Hadis. Lalu disebutkan dalam kisahnya itu, bagi juga Ibn Tahir al-Silafi. Beliau ini ditanya oleh Ibn Tahir al-Silafi dan teman-teman al-Hadis. Eh, Al-Buni, Anda ini kok ngomong yang aneh-aneh? Kata beliau, enggak saya enggak ngomong yang aneh-aneh. Semua yang saya bicarakan, astrol Al-Quran. Ternyata dia di fitnah. Maka sudah jadi tabiat sunnatullah. Siapapun yang memegang ilmu Imam Al-Buni pasti di fitnah. Maka antum tinggalkan dulu, Ustaz. Karena enggak talaki kan? Cuma baca aja kan? Ya, jangan. Tidak cukup. Itu kitab isinya wifik. Wifik itu dari kata wafaka. Nulis bentuk gores-goresan tertentu dengan simbol-simbol angka. Yang sesuai dengan jam dan waktu. Dan porsi-porsi kalimat dan angkanya harus sesuai. Misalnya untuk penjagaan rumah. Cuma masalahnya, di setiap angka-angka dan huruf itu, ada makhluk yang Allah titipkan. Tapi makhluk ini kalau yang buat bukan waliullah. Yang masuk adalah tentara azazil. Tentara iblis. Tentara jin. Bukan tentara Allah dari malaikat. Maka mohon maaf. Saya banyak melihat ada orang belajar wifik-wifik ini enggak beres. Enggak beres. Rata-rata enggak beres. Karena dia enggak belajarnya ke waliullah. Al-Buni-nya enggak ada masalah. Cuma kalau ada orang enggak punya sanat nyambung kepada beliau, dikhawatirkan enggak ini. Cuma dapat ijazah am, enggak usah ngamalin. Ijazah umum, enggak usah. Dia harus, bab per bab dia ngaji kepada gurunya. Dulu di Mekah, ada namanya Sheikh Mukhtar Al-Tawarid. Kemudian Sheikh Muhammad Ahyad. Sheikh Abdul Hamid Amin. Guru daripada guru-guru kita di Indonesia. Itu orang Indonesia, cuma tinggalnya di Mekah. Ya, mereka-mereka. Sekarang isinya sudah banyak yang diragukan. Bahwa itu bukanlah karyanya. Buya Ar-Razi bahkan dengan tegas melarang mempelajari kitab tersebut. Kitab tersebut tidak diperkenankan dipelajari oleh siapapun kecuali sudah pernah talaki dan ngaji secara langsung kepada Imam Al-Buni itu sendiri. Pernah suatu saat Imam Al-Buni ditanya perihal penjelasan yang seolah-olah itu Imam Al-Buni yang mengatakan. Ternyata Imam Al-Buni sendiri tidak merasakan menjelaskan tentang Terima kasih. Terima kasih.